Halo KoFriends, pada soal berikut ini diketahui terdapat 2 buah keadaan, di mana pada keadaan pertama terdapat es batu sebanyak 100 gram atau yang dapat kita tuliskan sebagai M1A dengan suhu mula-mula atau T1A sebesar 0 derajat Celcius, di mana es tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam air sebanyak M2A sebesar 200 gram dan suhu mula-mula air tersebut yaitu T2A sebesar 70 derajat Celcius. Selanjutnya, pada kondisi kedua, terdapat 50 gram es batu yang dapat kita tuliskan sebagai M1B dengan suhu mula-mula atau T1B sebesar 0 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air sebanyak 150 gram yang dapat kita tuliskan sebagai M2B dan suhu mula-mula air tersebut atau T2B sebesar 70 derajat Celcius. Nah, jika diketahui bahwa pada kedua kondisi tersebut seluruh es melebur dan suhu campurannya berada di atas 0 derajat Celcius, maka selanjutnya kita diminta untuk mencari selisih suhu akhir campuran pada keadaan 1 dan keadaan 2 atau yang dapat kita tuliskan sebagai T aksen B dikurang T aksen A dimana pada soal diketahui besar kalor jenis air atau CA adalah sebesar 4,2 J per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis es atau CS adalah sebesar 2,1 J per kilogram derajat Celcius serta kalor lebur es adalah sebesar 336 J per gram. Nah, seperti yang dapat conference lihat, sepertinya di sini terjadi kesalahan pengetikan informasi dimana seharusnya kalor jenis air adalah sebesar 4,2 J per kilogram derajat Celcius bukan 4,2 J per kilogram derajat Celcius Begitu juga dengan kalor jenis es atau CS yang seharusnya adalah sebesar 2,1 J per gram derajat Celcius bukan 2,1 J per kilogram derajat Celcius maka sebelum kita dapat mencari selisih suhu akhir dari kedua keadaan tersebut kita perlu mencari suhu akhir dari masing-masing keadaan dengan menggunakan asas black dimana asas black menyatakan bahwa besar kalor yang diterima atau Q terima harus sama besar dengan jumlah kalor yang dilepas atau Q lepas marilah kita cari suhu akhir campuran pada keadaan pertama dimana pada keadaan pertama ini objek yang menerima kalor adalah es batu dimana es batu akan mengalami 2 buah proses proses pertama yaitu es batu akan melebur dari es batu 0 derajat menjadi air 0 derajat dimana kalornya dapat dihitung dengan menggunakan rumus peleburan yaitu masa es batu atau M1A dikalikan dengan kalor lebur atau L dan proses kedua adalah es batu yang sudah mencair menjadi air 0 derajat tersebut akan berubah suhunya hingga tercapai keseimbangan termal pada suhu T aksen A dimana besar kalor pada proses kedua ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus masa es batu atau M1A dikalikan dengan kalor jenis air atau CA dikalikan dengan perubahan suhu yang akan dialami yaitu T aksen A dikurang dengan 0 derajat Celcius nah perlu koferens perhatikan bahwa masa yang kita gunakan pada proses kedua ini tetaplah masa es batu sebesar 100 gram karena perlu koferens ketahui bahwa air yang bersuhu 0 derajat Celcius ini berasal dari es batu yang sebelumnya sudah melebur selanjutnya pada keadaan satu objek yang melepas kalor adalah air yang memiliki suhu 70 derajat Celcius dimana air ini akan mengalami satu proses saja yaitu proses perubahan suhu sehingga besar kalor yang dilepas oleh air dapat dicari dengan menggunakan rumus masa air atau M2A dikalikan dengan kalor jenis air atau CA dikalikan dengan perubahan suhu yang akan dialami oleh air yaitu T2A dikurangkan dengan T aksen A selanjutnya dapat kita masukkan nilai M1A sebesar 100 kalor lebur atau L sebesar 336 kalor jenis air sebesar 4,2 dan M2A atau masa air sebesar 200 gram dan T2A atau suhu mula-mula air sebesar 70 derajat maka dengan melanjutkan perhitungan akan kita dapatkan bahwa 33 600 ditambah 420 T aksen A sama dengan 58 800 dikurang 840 T aksen A selanjutnya min 840 T aksen A pada ruas kanan dapat kita pindahkan ke ruas kiri dan 33 600 pada ruas kiri dapat kita pindahkan ke ruas kanan sehingga akan kita dapatkan bahwa 1260 T aksen A sama dengan 25200 dimana selanjutnya kedua ruas dapat kita bagi dengan 1260 sehingga akan kita dapatkan nilai T aksen A sebesar 20 derajat Celcius nah selanjutnya dengan kembali menggunakan asas black pada keadaan kedua kita juga akan mencari suhu akhir campuran atau T aksen B dimana dapat koferens lihat bahwa perbedaan antara keadaan 1 dan keadaan 2 hanyalah masa es batu dan masa air yang digunakan sedangkan suhu mula-mula es batu dan suhu mula-mula air adalah sama dengan keadaan 1 sehingga dapat kita simpulkan bahwa proses-proses yang akan dialami oleh es batu dan air akanlah sama seperti pada keadaan 1 sehingga bentuk persamaan atau pencabaran dari asas black pada keadaan 2 adalah sama seperti pada keadaan 1 hanya saja M1A kita ganti dengan M1B dan M2A kita ganti dengan M2B selanjutnya dapat kita masukkan nilai M1B sebesar 50 M2B sebesar 150 T1B sebesar 0 derajat celcius dan T2B sebesar 70 derajat celcius serta nilai kalor jenis air atau CA sebesar 4,2 dan kalor rebur atau L sebesar 336 kemudian dengan melanjutkan perhitungan akan kita dapatkan bahwa 16.800 ditambah 210 T aksen B sama dengan 44.100 min 630 T aksen B dimana selanjutnya min 630 T aksen B pada ruas kanan dapat kita pindahkan ke ruas kiri dan 16.800 pada ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan sehingga akan kita dapatkan bahwa 840 T aksen B sama dengan 27.300 dimana selanjutnya kedua ruas dapat kita bagi dengan 840 sehingga akan kita dapatkan nilai suhu akhir campuran pada keadaan 2 atau T aksen B adalah sebesar 32,5 derajat celcius nah setelah kita memiliki suhu akhir campuran pada keadaan 1 dan keadaan 2 barulah kita dapat mencari selisih dari suhu akhir campuran kedua keadaan tersebut dimana perlu conference ingat bahwa yang dinamakan dengan selisih adalah suhu yang lebih besar dikurangkan dengan suhu yang lebih kecil sehingga disini kita akan mengurangkan T aksen B dikurangkan dengan T aksen A dan dapat kita masukkan nilai T aksen B sebesar 32,5 derajat dan T aksen A sebesar 20 derajat celcius sehingga akan kita dapatkan selisih dari kedua suhu akhir campuran adalah sebesar 12,5 derajat celcius nah berdasarkan perhitungan yang sudah kita lakukan dapat kita lihat bahwa pada pilihan jawaban tidak terdapat hasil perhitungan kita sehingga disini kita akan membuat opsi baru yaitu opsi F dimana selisih dari suhu akhir campuran kedua keadaan tersebut adalah sebesar 12,5 derajat celcius demikian pembahasan kali ini sampai jumpa di pembahasan berikutnya conference conference